5 Mitos Tak Terduga Tentang Kucing Dari Berbagai Belahan Dunia Hah, kucing bisa bangkitin vampir? Kita tidak bisa memungkiri jika kucing menjadi salah satu hewan terlucu dan mengemaskan. Tingkahnya terkadang membuat semua orang terpingkal-pingkal. Oleh sebab itu, nggak heran kalau kucing dijadikan sebagai hewan peliharan oleh sebagian besar masyarakat dunia. Berbicara tentang kucing, hewan yang satu ini memiliki cukup banyak cerita. Mulai dari yang berbau positif hingga negatif yang cenderung tabu. Pasalnya, di beberapa negara, mitos tentang kucing seringkali diasosiasikan dengan hal-hal yang negatif. Misalnya saja perihal mitos yang mengatakan bahwa kucing, terutama kucing hitam, merupakan peliharaan, penjelmaan dari iblis dan juga sebagainya. Selain itu, masih banyak lagi mitos kucing yang beredar di seluruh penjuru dunia. Penasaran? 1. Belanda Di negeri kincir angin ini beredar mitos yang mengatakan kalau kucing itu sebenarnya hewan yang senang bergosip. Karena mitos ini pula orang Belanda seringkali menghindari pembicaraan yang bersifat rahasia ketika terdapat kucing di sekitarnya. Wah, kalau kamu sering curhat sama kucing, bisa jadi kamu terkenal di kalangan kucing tetangga nih. 2. Jepang Jepang dikenal sebagai negara yang sangat apik dalam merawat hewan peliharaannya, termasuk kucing. Nah, di negeri sakura ini dikenal mitos tentang kucing yang mengatakan kalau tiba-tiba ada kucing yang tengah mencuci muka dengan cakarnya, maka rumah orang yang ditinggali si kucing bakalan kedatangan tamu. Wah, jadi bisa siap-siap dulu nih kalau misal lihat kucing bertingkah seperti itu. 3. Italia Ya, apa yang kamu rasakan ketika melihat kucing tengah bersin-bersin? Pasti kasihan bukan dan kamu ngerasa kucing tersebut tengah sakit. Nah, perasaan kasihan yang kamu miliki ternyata berbanding terbalik dengan penduduk di Italia. Di sana, konon kalau ada kucing yang bersin, orang Italia bakalan seneng banget. Pasalnya, mereka percaya bahwa ketika kucing bersin, maka pertanda bahwa rezeki akan datang menghampiri mereka dalam waktu yang dekat. Nah, kalau kucingnya bersin karena menghirup merica gimana? 4. Amerika Serikat Mitos di negeri Paman Sam ini terbilang berbeda dengan negara yang lain. Pasalnya, menurut kepercayaan yang beredar di sana, apabila kamu melihat seekor kucing hitam tengah berjalan menuju kapal dan tiba-tiba berjalan menjauh, itu pertanda bahwa kapal tersebut akan tenggelam. Mitos ini sangat dipercaya oleh masyarakat, terutama para bajak laut di zaman dulu. Nah, apakah pas kapal Titanic tenggelam ternyata ada kucing hitam yang lagi melipir ke sana ya? 5. Eropa Utara Serupa dengan Amerika Serikat, di beberapa negara yang ada di Eropa Utara memiliki mitos yang tak kalah mengerikan. Mitos yang beredar mengatakan kalau ada seekor kucing melompati kuburan seseorang, maka mayat yang ada di kuburan tersebut akan bangkit kembali sebagai pampir. Wah, ngeri juga kalau misalnya ada kawanan kucing lagi main lompat tali di tengah kuburan. Bisa-bisa jadi pampir apokalipsen nih? Kan ngeri jadinya, he he. Itu dia beberapa mitos tentang kucing yang ada di berbagai penjuru dunia. Sebagai pecinta kucing tentunya tidak terlalu mementingkan mitos-mitos yang beredar seperti itu. Kalau memang sedari kecil dirawat dengan baik dan penuh dengan kasih sayang, pasti kucing peliharaanmu bakalan membawa kebaikan untukmu dan orang-orang sekitar deh. Jangan lupa komentar jika ada yang ingin ditanyakan, like dan share video ini agar banyak yang lebih tahu mengenai dunia kucing, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia kucing. Sampai jumpa di video berikutnya, Miaw!